hai oke teman-teman jumpa lagi di Ades channel kali ini saya berada di tempat di rumah penangkapan indragon ya jadi selain rumah ini juga ada tempat persembunyian lain dari indragon nanti saya akan menuju ke sana ya di sinilah indragon tertangkap tapi dalam proses pelariannya dia tidak hanya bersembunyi di rumah ini itu menurut informasi warga tempat jadi di depan tidak jauh lagi di situ ada warung yang tempat ibu-ibu pernah melaporkan bahwasannya dia pernah melihat indragon di rumah lain di belakang saya adalah SMP itu daerah Padangkabau dan rumah yang satu lini lagi dekat SD ya di daerah Padang Mantuang Oke kita lihat Hai gimana kah rumah lain itu tempat persembunyian indragon selama pelariannya ya teman-teman warung di depan ini adalah warung kecil ya warung BBM jadi ibu warung ini pernah bercerita kepada salah satu rekan dari Minang Yes kalau dia pernah melihat indragon berlari di rumah tersebut dan dia melaporkan ke polisi oke Hai ya teman-teman kalau masuk ke dalam ini kita sampai ke daerah Padang Mantuang ya jadi tempat ini dulunya bisa Hai tembus ke pelabihan ya waktu jalan jembatan dengan kaitan longsor roboh jadi mobil dialihkan untuk lewat di sini ya pernah dulu mobil lewat di sini guys Hai di depan itu Hai adalah SMP ya dan SMA dan ini adalah rumah satu rumah pencet persembunyian dari indragon Oke guys kita coba lihat inilah rumah lain ya tempat persembunyian tersangka indragon selain rumah yang tadi ya rumah lama peninggalan Belanda tapi sekarang sudah diambil alih oleh PT KI dan di depan itu jalan menuju jalan menuju SD dan SMA kayu tanam Hai di arah sana itu tempat persembunyian atau tempat rumah tempat indragon ditangkap Hai kita coba lihat ke dalam guys teman-teman seperti apa kondisinya rumah ini rumah ini diambil alih oleh PT KI 12 12 12 12 plus diisiwakan ya ada yang berminat nah ini nomornya bagi yang berminat rumah ini rumah salah satu rumah tempat persunyian dari indragon jadi ini salah satu rumah peninggalan dari bangunan Belanda ya menurut informasi dari warga setempat bisa lihat disini pintunya terbuka jadi indragon bisa lari lewat sini ya disitu ada tempat tidur dan ada parang yang tergantung ya jadi ada senjata lumayan ngeri juga guys oke terima kasih yang udah nonton kita kembali ke rumah almarumah oke teman-teman begitulah kondisi rumah tempat pelarian salah satu rumah tempat pelarian dari indragon ya kita menuju rumah rumah almarumah ya jadi teman-teman daerah ini adalah salah satu daerah yang dikuasainya ya dia tahu gimana harus bersembunyi ya oke jangan lupa untuk share subscribe bagikan video ini semoga Anda kemudahkan rezekinya amin sampai jumpa dan terima kasih runtime si kes анг pas kemudahan se as